Pemirsa mantan Rektor Unut, Prof. Dr. Insinyur Nyoman Gede Antara dan Dr. Nyoman Putra Sastra dibebaskan dari segala tuntutan jaksa dalam sidang terpisah Kamis 22 Februari 2024. Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Putu Ayu Sudari Asih dengan Hakim Anggota Nelson dan Gede Putra Astawa juga membebaskan dua terdakwa lainnya. Mereka adalah Iketut Budiartawan selaku anggota tim dan terdakwa Imade Yusnantara selaku sekretaris dalam penerimaan mahasiswa baru di jalur mandiri. Dalam perkara ini sebelumnya JPU Sefran Haryadi, Niluh Oka Aryani Adhikarini, Kadek Teguh dan kawan-kawan menyatakan kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana. Dalam Pasal 12 Huruf E, Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf A dan B Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, JIS Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Mereka dituntut 4 tahun penjara, namun demikian majelis hakim tidak sependapat dengan JPU sehingga kedua terdakwa langsung dibebaskan. Sementara terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Pahmi dan kawan-kawan menyatakan menerima. Terdakwa sempat menanyakan apakah mereka bisa langsung bebas untuk berkumpul bersama keluarganya. Mianso Bali Post melaporkan.